selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati black sapote black sapote ini umurnya masih berkisaran 1 tahun setengah ini kelihatan pot potnya ukuran sekitar 50 itu sebetulnya kurang besar nanti juga saya ingin membagi apa sih kunci sukses dalam tabula pot itu tentu ya kuncinya itu tidak jauh beda dengan kalau kita mau berkebun alpukat jadi yang pertama diawali dari bibit yang jelas bibit yang berkualitas bibit yang jelas berkualitas tentu ya satu jawabannya dihasilkan dari induan yang jelas pula itu ya ini alpukat ya oke yang kedua setelah bibitnya itu jelas berkualitas yang kedua adalah media tanam dalam tabula pot bisa dilihat sahabat-sahabat ya nah media tanam ini menunjang lebih dari 50% ya dari segi keberhasilan kalau kita mau tabula pot ya nah medianya apa saja bisa dilihat ini adalah kohe ya ternyata saya ini orang kampung ternyata benar-benar kampung ya benar-benar kampung asli ya jadi kohe aja gak tahu ya kohe itu adalah kotoran hewan kalau saya pakai kotoran hewan itu dari kotoran kambing yang saya fermentasi kemudian kita giling ya jadinya seperti ini jadi lihat ini lembut sekali bagaimana kalau tidak kita giling cukup fermentasi itu bisa atau sama saja ya cuma kalau digiling seperti ini lembut seperti ini ini kan penyerapan ketumbuhan bisa maksimal itu ya yang kedua adalah kapur pertanian pak kalau kapur pertanian gak ada gimana bisa diganti dengan kapur biasa yang dipakai di bangunan itu cuma cari yang lama terus yang memang sudah hancur seperti ini ya jangan yang besar-besar itu wah nanti repot yang ketiga itu adalah sekam sekam dan yang terakhir yang keempat adalah tanah perbandingannya berapa ya satu 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 itu ya nah untuk ukuran pot atau planter bag kalau saya pakai planter bag ini ya sekurang-kurangnya lima puluh lima puluh yang paling bagus itu sebetulnya antara enam puluh tujuh lima ini tujuh lima ini jenis mangga ya ini mangga oke secara luas juga akan saya perlihatkan tabu lapot kalau saya memang kembali lagi memang khususan ila ya alpukat ya makanya saya juga men-tabu lapot alpukat tapi ini video ini semoga juga bisa di aplikasi ke tanaman-tanaman yang lainnya nah yang ketiga kunci suksesnya dalam tabu lapot setelah pertama diawali dari bibit yang jelas berkualitas yang kedua dari apa media tanam atau kalau di lahan itu namanya pengolahan lahannya nah yang terakhir adalah kuncinya perawatan tetap ya jadi mau sebagus apapun bibitnya mau seideal apapun media tanamnya tapi kalau perawatannya enggak maksimal hasilnya juga enggak sesuai atau enggak memuaskan ya ini ada beberapa jenis yang di tabu lapot disini itu ada aligator ada jenis has ada jenis yamagata ada jenis subang ya tuh saya lihat kalau ini jenis aligator itu udah mulai kelihatan ini planter bag ukuran 70 ya 75 75 liter udah kelihatan mulai ini umur pohon berkisaran 2 tahun kurang sedikit karena posisi di planter bag makanya pohonnya enggak enggak bisa sebesar yang di video saya kalau di lahan itu harap dimaklumi karena perakarannya akan terbatas di dalam pot atau di dalam planter bag ini juga ligator udah full mulai kelihatan pentil-pentil kecil-kecilnya ini ini dari bawah sampai atas sana ini sekali lagi membahas kunci sukses dalam tabu lapot alpokat itu pertama jelas dari bibit yang berkualitas bibit yang jelas kemudian media tanamnya ideal media tanamnya seperti apa yang sudah saya bilang di atas tadi ada campuran sekam ada kapur pertanian ada juga kotoran kambing dengan perbandingan satu-satu-satu yang kedua adalah yang pertama bibit yang kedua pengolahan atau media tanamnya tadi dan yang ketiga adalah perawatan perawatannya itu seperti apa pemupuan penyemprotan kalau di awal itu saya tetap berlakukan tetap seminggu sekali kalau penyemprotan juga begitu nah yang tak kalah penting dari sesi perawatan ini ketersediaan atau kecukupan sinar matahari ini bisa dilihat sekarang ini sudah setengah 5 sore tapi sinar matahari kan masih kelihatan terik ini bagus ini yang menunjang kesuksesan dalam tabu lapot atau berkebun alpokat seperti video saya sebelumnya ini penting karena sinar matahari itu ibarat kalau kita mau beraktivitas itu dapur rumah tangga kita itu penting karena itu suple yang memasak kebutuhan perut perut kita kalau tumbuhan perut bagi proses fotosintesis atau memasak nutrisi-menutrisi yang kita berikan makanya sinar matahari itu juga penting bagi berkebun alpokat maupun proses tabu lampot nah jadi tidak semua jadi juga ingin saya informasikan tidak semua jenis alpokat itu bisa ditabu lampot sebetulnya bisa tapi karena kontur atau postur tubuhnya yang terlalu gede sehingga nanti hasilnya tidak efektif atau tidak bagus kalau ini jenis subang ini sangat cocok sekali ini subang aligator itu saya rekomendasi kalau mau kalau mau untuk tabu lapot kalau jenis markus jenis yang besar-besar itu memang kurang cocok ini jenis subang juga mulai bunga ini masih umur satu tahun lebih sedikit memang kalau subang dia spesialis kalau mau dipakai dipakai untuk tabu lapot jenis subang jenis aligator itu memang paling cepat paling cepat buahnya ini juga subang sudah mulai kelihatan pentil-pentilnya ini ya sudah mulai kelihatan jadi begitu jadi sekali lagi kunci sukses dalam tabu lapot itu tabu lapot buah itu ditetap tetap di awal dari bibit yang jelas yang berkualitas minimal kita tahu bahwa penyedia bibit itu memang paham betul minimal itu pak jenis alpokat itu yang bagaimana atau apa saja bentuknya seperti apa sekiranya tahu kelebihan kekurangannya apa minimal itu saja kalau pertanyaan-pertanyaan kepada penjual itu ya kadang banyak orang itu karena saking semangatnya jadi menamai alpokat sendiri pun kadang lupa ya jadi itu khas tapi dibilangnya subang subang dibilangnya khas nah ini kan saking semangatnya ya saking semangatnya dia berpengetahuan tentang alpokat kalau saya menilainya begitu gak usah diambil sisi negatifnya itu terlalu semangat itu orangnya ya nah itu ini jenis subang ini cocok sekali subang apa kelebihannya wah banyak nanti di video yang mendatang tetap akan saya buat kalau sudah kelihatan besar-besar nanti saya review satu-satu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari jenis alpokat yang saya punya jadi saya ada jenis aligator marcos has mickey florida yamagata yamagata itu kelihatan daunnya itu agak hitam-hitam begini yamagata ini ya buahnya seperti apa yamagata itu persis ya hampir persis seperti apa seperti has itu ya jadi kulitnya itu kasar-kasar tapi secara ukuran secara size dia lebih besar itu ya kalau rasa terus terang saja saya belum pernah coba tapi kalau has oh sudah itu ya jadi kelihatan kalau yamagata has itu nah ini kalau ini has ini bisa dilihat ya coba saya apa perlihatkan secara nah kulitnya ini begini ya kasar-kasar ini ini has ini nah itu has jadi memang tidak semua jenis alpukat bisa ditabulapot ya ini juga has ini ya jadi has itu has yamagata lam has itu sama ya kulit-kulitnya itu semua kasar ini dulu sejarahnya kalau di California kalau di New Zealand yang pernah saya baca itu kenapa ini dulu sejarah pembuatan ini karena kalau alpukat itu yang kulitnya halus-halus itu kalau di sana itu alasannya kenapa dulu akhirnya membuat ini kulitnya ini kasar ya dulu di sana itu kalau di packing itu terbentur dengan satu sama yang lain kalau dikirim itu banyak yang rusak akhirnya secara genetis bagaimana prosesnya saya kurang detail tahu itu dibuat akhirnya kulitnya kasar-kasar seperti ini ini untuk menghindari benturan geseran ke sesama alpukat yang lain agar tidak rusak ketika waktu pengiriman mungkin itu sekali lagi kalau mau sukses dalam berkebun alpukat maupun tabu lamput alpukat satu bibit yang jelas dua media tanam yang oke media tanam sudah saya jelaskan di atas nanti detail silahkan kalau mau WA WA dan yang ketiga perawatan perawatan itu tetap meliputi pemupuan penyemprotan penyiraman dan juga kebutuhan akan sinar matahari ini harus cukup ini idealnya kalau tabu laput antara 6-9 jam perhari itu baru oke mungkin demikian apa yang bisa saya bagi sore hari ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpari seginya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih